RASIL TV Para pendengar kita mudah-mudahan Tak terjadi negara Palembang maupun negara Banyuwangi Enggak, enggak ada itu, ini negara, negeri-negeri lain Di sana, tapi Luar biasa Bang Tony, ini yang Dibilang efek kejut, bincang-bincang Kita beberapa bulan lalu Pak Anies harus ada pendamping dari NU, nampaknya bukan hanya kejut Malah terkejut-kejut ini Yang benar-benar terjadi Merupakan sebuah kejutan, bahkan Sampai ada yang kesetrum lompat Ke koalisi lain, tapi Entah ya, belum tertampung juga Di koalisi, apakah kembali Sandiwara ini makin lucu saja Juga ada berita tentang Pengontrolan rumah ibadah Kok menjelang pemilu Ini BNPT mau kemana arahnya Kejutan lain terjadi lagi Bahkan persatuan gereja itu Uring-uringan juga mendengar ini Ada lagi kisah kotak katik Masalah pilkada, apakah Akan dimajukan, nah ini Wallahualam ya, selain juga Panggilan kemarin, Cak Imin Nampaknya sudah mulai Permainan lucu-lucuan Dimulai, mulai dari Peresmian, apa itu MTQ, Internasional Batal Di sana, tah, ada apa Di balik cerita ini, mungkin Mas Tony Bisa kasih pencerahan Dan juga statement dari JK Yang baru-baru ini, fenomena politik Penjara, nampaknya membuat Rumit dan terumit di dunia Menurut Yusuf Kala Politik Sandra, cawe-cawe dan penjara Bagaimana Mas Tony? Silahkan kita mulai Alkisah pagi ini Fatal Mas Tony Saya ingin memulainya Dari teori Pengelompokan sosial Ada pengelompokan sosial itu Dalam dua bentuk Pertama Yang sifatnya permanen Yang kedua Bersifatnya temporer Yang permanen Pengelompokan sosial Misalnya sebuah ormas Yang basicnya itu adalah agama Ya itu biasanya permanen Contoh lahirlah Muhammadiyah Lahirlah NU Lahirlah Al-Wakliyah Lahirlah PRIs Lahirlah Sarikat Islam Dan sebagainya Sifatnya permanen Meskipun ada yang Stuck Ada yang berkembang Biasa ada yang berkembang Dengan pesat Nah ini Bersifat permanen Karena memiliki sebuah ideologi Yang sangat kuat Sebagai sebuah basic Sebuah organisasi itu Sehingga kemudian berkembang Secara terstruktur Terorganisasi dengan rapi Perkaderan Dan seterusnya Kemudian ada yang sifatnya Temporer Kalau sifatnya politik Itu biasanya Temporer Kecuali pengelompokan Yang ke partai ya Tapi kalau sifatnya Dukungan Itu temporer Lima tahun Itu muncul Nanti berubah lagi Di Pilpres Berubah Di Pilku Berubah Di Pilkada-Pilkada Yang lain Berubah Itu adalah pengelompokan Yang bersifat temporer Kalau pada hari ini Kemudian ada Si A Dukung Si B Si B Ngecam Si C Karena kelompoknya Yang berbeda Kenapa kelompok berbeda Karena kepentingan mereka Secara personal Juga berbeda Jadi ada yang kemudian Mendukung Dengan Mengekspresikan Dukungan itu Dengan jelas Si Erek Tohir Dengan si siapa Ada yang kemudian Mengecam Karena dengan berbagai Argumentasi Dan data-data Yang dipersepsikan Atau Dibentuk Dalam Persepsi publik Itu terus menerus Itu Tidak perlu kaget Itu kan Pengelompokan Secara Pengelompokan Secara Temporer Ya kita tahu Dulu Partai yang dukung Pak Jokowi Yang di luar Pak Jokowi Mana pada saat 2014 2019 Pak Prabowo Berbeda Dengan Pak Jokowi Bahkan head to head Tapi pada akhirnya Pak Prabowo Masuk Sekarang gabung Itu kan hal yang Tidak aneh Itu hal yang biasa Yang pada akhirnya Menjadi aneh Ya Gitu Kok gitu ya Padahal mereka adalah Orang yang siap Untuk bergabung Siap untuk bisa Tapi ketika bergabung Bergabungnya itu Seolah-olah beneran Padahal juga drama Kemudian mengecam Seolah-olah beneran Padahal itu sedang negosiasi Kan begitu Sebenarnya Ya Nah Seperti kali ini Kemudian kita masuk Di dalam soal Bill Press Di situ adalah Ada Bergabungnya Ada Pak Apa Pak Pak Imin Dengan Anies Baswedan Ini kata banyak orang Bilang Ini mengejutkan Kalau saya Enggak kok Tidak ada yang Mengejutkan sama sekali Gitu kan Kenapa Karena ini bisa dibaca Bisa dijelaskan Secara ilmiah Pak Ishan Mungkin Pak Ishan Sudah berapa kali Dengar dari saya Prabowo Dengan Saya Min Enggak bakal jadi Enggak bakal Pernah nyatu Saya kan pernah begitu kan Ya mungkin Lebih dari Sepuluh kali Saya bilang Seperti itu Kepada Dalam Wawancara Rasil Ini Gak akan jadi Bagaimana penjelasannya Karena Titik temunya Enggak ada Pak Prabowo Itu butuh Penambahan Elektabilitas Sementara Cak Imin Itu elektabilitasnya Satu irisan Dengan Prabowo Maka Prabowo Tidak butuh Cak Imin Sementara Cak Imin Butuh Cawapres Ya Agak ketemu Karena Enggak ketemu Itu gak mungkin Dipaksakan Ngapain juga Bertarung Kalau kemudian Kalah Pasangan ini Hanya untuk Menggali Kekalahan Karena itu Prabowo sadar Bagi Cak Imin Butuh Ini untuk menaikkan Elektabilitas Gak apa-apa Tapi aku Cawapres Tapi juga Menaikkan elektabilitas Daripada PKP Jadi Ini gak akan Ketemu Karena gak akan Ketemu Prabowo Mencoba Untuk selalu Mencari cara Menunda Nunda 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 Sebenarnya Menghalangi Cak Imin Terus Berkomunikasi Untuk Exit Bertemu Kalau dengan Dengan Tiga kali Bertemu Dengan Ganjar Ya Bumega gak akan Ngasih Kenapa Ceruknya Ganjar Itu sama Dengan ceruknya Cak Imin Tidak akan Nambah suara Yang bisa Menambah suara Itu adalah Anis Anis butuh Cak Imin butuh Ini simbiosis Mutualism Disitu adalah Titik temu Anis butuh Apa Di Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Akseptabilitas Penerimaan Kepada Anis Itu rendah Sehingga Menghambat Terhadap Proses Untuk Kenaikan Elektabilitasnya Maka Anis butuh Toko NU Di sisi lain Pada saat itu Anis juga Ditekan oleh Demokrat Demokrat Deklarasi Sekarang Atau Gue mau Exit Kira-kira Gitu Sampai Kemudian Anis merayu Ke Suryapalo Ke Nasdem Untuk bisa Nasdem Nggak bisa Nanti dulu Kata Nasdem Oke Kalau sama AHY Tapi ini Memang perlu Extra kerja Tapi cari Yang lain dulu Kalau memang Sudah tidak ada Satu-satunya Untuk mendapatkan Tiket maju Dengan AHY Nggak apa-apa Tapi yang sekarang Demokrat Tidak harus Sekarang Kalau enggak Kami exit Demokrat Juga menjalin Komunikasi Dengan Bapak Capres Yang lain Ya dengan PDIP Yang paling Memungkinkan Juga dengan PDIP Terang-terangan Tapi dibalik itu Juga ada Komunikasi Dengan Prabowo Jadi Sudah siap Sudah melakukan Persiapan Persiapan Alternatif Karena Dia menekan Kalau EU Nggak Deklarasikan AHY Sebagai Capres EU Maka gue keluar Jadi kalau kemudian Sekarang marah-marah Kalau saya Yaitu drama Itu Sudah dipersiapkan Jadi jangan Masyarakat itu Jangan mudah Ini Panggung depan Sama panggung belakang Beda Makanya Dalam politik itu Gunakan teori Irving Government Drama Turki Sehingga Kita selalu Mencurigai Panggung depan Karena Tidak selalu Sama Dan hampir Selalu berbeda Dengan panggung belakang Jadi Marah-marah itu Seringkali Kalau politisi Marah itu Kan drama Seringkali Kalau politisi Ketawa kan drama Maka Apakah ketawa Dan marahnya Sama panggung belakang Atau tidak Dapur belakang Atau tidak Nah ini yang perlu Kemudian kita pahami Kalau saya Mengatakan ini Drama lah Masyarakat yang kemudian Diaduk-aduk Psikologinya Lalu kemudian Menyimpulkan Dengan Pernyataan Wah Mengejutkan Tidak ada yang Mengejutkan Tidak ada yang Mengejutkan Soal-soal Kayak gini Ini Demokrat seperti itu Sekarang Kalau kemarin Daya tawar Demokrat itu tinggi Exit Mengganggu Anis Kemudian bisa Di luar Untuk bernegosiasi Kalau sekarang Ya Apalagi kemudian Ke misalnya Ke Gerindra Sudah ada golgar Sudah ada pan Yuk kesini Silahkan Jangan neko-neko Jangan minta Macem-macem Kira-kira Gitu lah Ini daya tawarnya Akan rendah Padahal Kalau demok Tetap berada Di kubunya Anis Dia akan punya Daya tawar Tinggi Oke Anis kan pasti Masih butuh Untuk gemuk Untuk melawan Sebuah kekuatan Yang besar Oke Saya tidak Memasang Lagi AHY Tidak Memutlak Memutlakan Mengharuskan Mensyaratkan AHY jadi Cawabres Tapi Yuk kasih kompensasi Apa yang layak Buat kami Saya pikir Masih bisa dialog Masih bisa Bernegosiasi Masih bisa win-win Antara KPP Dengan Demokrat Tetapi Kalau sudah Seperti ini Ya kerugian Demokrat Dua Satu Daya tawarnya Rendah Di mata Bakal Capres yang lain Turun lah Paling tidak Yang kedua Elektabilitasnya Terancam Masyarakat Jadi tidak Simpatik lagi Ini 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 model Kayak Begitu Tetapi Nasdem Tidak perlu Ikut Lebih Ini SBY Dan Demokrat Lebih Menurut saya Artinya Berlebihan Tapi Nasdem Tidak usah Lapor-lapor Kayak Begitu Ambil Saja Poinnya Sebagai Sebuah Simpati Masyarakat Kepada KPP Kepada Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Ini Ini kan Sebenarnya Seni Di dalam Berpolitik Seperti itu Orang yang Semakin Matang Kemudian Tidak mudah Kaget Tidak mudah Ini Karena Selalu Melihat Drama Itu Bagaimana Memanfaatkan Drama Orang lain Menjadi Satu poin Yang bisa Masuk Bagi Keuntungan Elektabiliti Atau Melahirnya Simpati Yang makin Besar Kepada Kelompok Itu Kemudian Lagi Kalau kita Bicara Kelompok Sosial Yang kemudian Temporer Ini kan Banyak Temporer Misal Anies Sama Cak Imin Jadi Presiden Kemarin Sajalah Ada Kelompok Yang Begitu Kenceng Menghajar Anies Terun Intoleran Kelompok Ekstrim Kelompok Garis Keras Saat Ini Ini kan Sudah Luntur Ya Ketika Cak Imin Masuk Itu Sudah Luntur Artinya Apa Kalau Saya Sesara Data Mengatakan Itu Kerja-kerja Intelijen Yang Mencoba Untuk Merusak Pemikiran Rakyat Intelijen Siapalah Saya Tidak Kerja Yang Rupa Operasi Dan Itu Cukup Laman Dan Hari Ini Halo 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 Mas Tony Nampaknya Terputus Sini Sebentar Mas Tony Hari Ini Kenapa Tadi Terputus Lanjut Lagi Mas Tony Sudah 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 Ada Gangguan Sikit Jadi Hari Ini Masih Terputus Lagi Baru Diulang Lagi Halo Halo Saya Katakan Halo Halo Pak Lanjut Silahkan Mas Tony Baru Dengar Dengar Biasalah Ada yang Ganggu Begini Jadi Itu Temporer Jadi Temporer Temporer Itu Dalam Pengertian Ya Nanti Ketika Nanti Anis Terus Kemudian Sama Cahimin Jadilah Misalnya Apakah Kasus Seperti Pak Lobowo Lalu Berkoalisi Dengan Pak Jokowi Apakah Tidak Terjadi Ya Sangat Terbuka Untuk Terjadi Sangat Terbuka Untuk Terjadi Jadi Misalnya Nanti Anis Terus Kemudian Pak Probowo Kemudian Ganjar Bukan Empat Tiga 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 Kalau Selama Anis Itu Kalau Empat Hampir Mustahil Karena Kalau Empat Itu Orang Butuh PKS PKS Itu 3000 Persen Selama Anis Dapat Tiket PKS Ngitungnya Gampang Apakah Kemauan PKS Atau Tidak Bukan Ini Adalah Tuntutan Terhadap PKS Yang Harus Menjaga Elektabilitinya Dan Mengembangkan Atendan Itu Hanya Ada Ketika Bersama Dengan Anis Kecuali Anis Tidak Nyalon Selama Anis Nyalon PKS Itu Ya Kak Anis Kalau Tidak Kak Anis Itu Menggali Kuburnya Jadi Ini Bukan Soal Mau PKS Atau Tidak Memberi Alternatif Pilihan Kecuali Memberikan Dukungan Kepada Anis Teori Ini Yang Harus Dipahami Oleh Orang Yang Membuat Analisis Politik Kalau Orang Tidak Memahami Teori Semacam Ini Ya Kaget Kok Begini Kok Begini Kok Begini Padahal Yang Bermasalah Itu Sesungguh Bukan Sesuatu Yang Mengerikan Tapi Bermasalah Adalah Otak Orang Itu Yang Tidak Mau Memahami PKS Itu Terus Kemudian Kalau Memang Sudah Seperti Itu Misalnya Anis Cak Imin Jadi Boleh Jadi Nanti Pak Probowo Jadi Menhan Lagi Kemudian Pak Ganjar Kemudian Men Ini Tidak Menurut Kemungkinan Alatannya Apa Demi Stabilitas Nasional Demi Apalagi Tipologi Macam Anis Itu Anis Itu Mengakomode Semua Kekuatan Secara Proporsional Tiba Apalagi Dia Tidak Punya Partai Saya Pikir Anis Itu Nanti Misalnya Terpilih Jadi Presiden Anis Saimin Anis Akan Minta Kepada Pak Probowo Untuk Bergabung Anis Akan Minta Kepada Pak Ganjar Untuk Ikut Bergabung Anis Akan Lobby Kepada BDIB Untuk Bersama Sama Saya Yakin Seyakin Yakin Anis Akan Melakukan Soal Kemudian Negosiasinya Tidak Ketemu Atau Soal Kemudian Ada Yang Tidak Mau Itu Soal Lain Tapi Kalau Kita Melihat Tipologi Anis Berapa Banyak Orang-orangnya Ahok Yang Profesional Yang Dulu Ikut Ahok Itu Tetap Terakomodir Di DKI Orang Kan Akan Bisa Dilihat Dari Polanya Dan Pola Itu Dibentuk Terus Menerus Dari Keputusan Keputusan Apalagi Seorang Pemimpin Lebih Muda Keputusan Keputusan Yang Gebecahkan Politiknya Sesuai Nama Koalisinya Iya Itu Yang Bisa Jadi Karena Itu Tidak Perlu Mengagetkan Sesuatu Itu Maka Saya Akan Mengawali Tadi Dari Pengelompokan Sosial Yang Bersifat Temporer Kalau Itu Berurusan Atau Berkaitan Dengan Urusan Politik Khusususnya Adalah Pil Berat Nah Urusan Bu Haimin Dengan KPK Bagaimana Mas Tony PKB Si Aman Tapi Mohimin Ini Akankah Ini Menjadi Sebuah Cerita Gimana Mas Tony Memang Ironi Dan Kita Ikut Prihatin Ikut Prihatin Ikut Prihatin Bahwa Apa Namanya Ketika Deklarasi Langsung Muncul Panggilan KPK Ini Kok Nyolo Ini Kok Bagus Kemarin Satu Tahun Bersama Prabowo Kenapa KPK Gak Pernah Undang Ini Kan Kemudian Dibaca Oleh Publik Itu Satu Hal Satu Hal Yang Yang Kedua Itu Menguntungkan Bagi Bagi Cak Imin Atau Bagi Pasangan Anissa Imin Ada Sebuah Proses Pendaliman Kan Kemudian Persepsi Publik Begitu Munculnya Disitulah Kemudian Berlaku Playing The Victim Tapi Memang Akhirnya Jadi Korban Betul Secara Alaminya Akhirnya Playing The Victim Itu Menguntungkan Secara Elektoral Kemudian Yang Ketiga Semakin Ini Kenceng Yang Ketiga Kalau Itu Dipaksakan Bisa Terjadi Ledakan Sosial Maka Pak Mahfud Sudah Bilang Orang Yang Sudah Capre Mendeklarasikan Capre Capre Sudah Waktu Dekat Ini Tinggal Satu Bulan Setengah Pendaftaran Jangan Jangan Dikaitkan Dengan Hukum Karena Itu Statement terakhir Berapa Statement terakhir 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 Juga bilang Apa Namanya Jangan Dipolitiser Juga Kan Gitu Jangan Dipolitiser Hukum Jangan Dipolitiser Juga Ini Riskan Coba Kita Bisa Bayangkan Pak Iksan Dan Semua Pendengar Kalau Sudah Deklarasi Begini Terus Kemudian Misal Nekat Dijadikan Tersangka Ini Kan Sudah Masti Hidup Nasdem Mati Hidup PKS Dan Masti Mati Hidup PKP PKP Akan Rontok Habis Kemudian Mereka Saya Yakin Akan Bersepakat Mereka Akan Bersepakat Untuk Mengerahkan Semua Kekuatan Masanya Coba Kita Bayangkan Kalau Tiga Ke Jakarta Terus Kemudian Juga Ada Penumpang Penumpang Gelap Yang memang Sudah Lama Menunggu Juga Ikut Mengerahkan Masanya Apa yang Terjadi Apa yang Terjadi Ini Kalau Kalkulasi Politiknya Dan Itu bisa Terjadi Saya pikir Kalau memang Dipaksakan Kalau orang Jawa Tetap NKRI Nomor Satu Stabilitas Nasional Itu Nomor Satu Keamanan Nasional Nomor Satu Kira-kira Gitu Menurut Orang Orang Jawa Jadi Jadi Tiga Hal Itu Yang Menurut Saya Kalau Isu Ini Tetap Terus Dimunculkan Saya pikir Juga Tidak Imin Sudah Berhitung Dengan Matang Langkah-langkah Apa yang Dilakukan Ketika Nanti Ada Peristiwa A Kalau Peristiwa B Peristiwa T Saya pikir Itu juga Membuka Langkah-langkah Dan Masyarakat Juga Membaca Siapa Yang Memainkan Itu Ya Hukum Hukum Tapi Kenapa Pertanyaannya Kenapa 12 tahun Yang Lalu Ini Kan Tahun 2011 Tahun Yang Lalu 2012 Jadi Benar Apa yang Dibilang Pak Yusuf Kala Pilpres Paling Rumit Dengan Politik Penjara Dan Cawi-cawi Serta Sandra Ini Begitu Betul Dan Semua Suara Paham Masyarakat Tolonglah Melek Rakyat Tolonglah Melek Coba Buka Otaknya Kemudian Objektif Melihat Segala Sesuatunya Dengan Apa Adanya Mau dari Kelompok Manapun Teh Adalah Teh Jadi Tidak Kemudian Karena Anda Kelompok Kelompok Sini Anda Mengatakan Bahwa Teh Itu Adalah Kopi Anda Kelompok Yang Sona Mengatakan Bahwa Teh Itu Air Air Pud Halo 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 Tadi putus Dikit Lanjut lagi Mas Tony Halo Jadi Lanjut Lanjut Rakyat Halo Rakyat Harus Dibuka Misalnya Ada teh Di dalam Gelas Ya Teh Adalah Teh Anda Kelompok Itu Adalah Sprite Ada Kelompok Yang Sona Lagi Mengatakan Teh Itu Adalah Kopi Ada Kelompok Sona Lagi Mengatakan Teh Adalah Air Iya Tehnya Adalah Teh Ini Belum Pernah Kejadian Ngapa Jadi Begini Telepon Lanjut Lagi Teh Adalah Teh Terus Tony Mau Bilang Ngapa Tetap Teh Air Zam Zam Kata Air Putih Ada Bilang Sprite Air Iya Jadi Mari Kita Objektif Untuk Melihat Segala Sesuatu Apa Adanya Supaya Betul-betul Bangsa Ini Diletakkan Pada Tempatnya Secara Proporsional Karena Itu Sebenarnya Kan Udah lah Biarin aja Bilpres Hukum Itu Jangan Juga Diubah-ubah Kalau Pengen Ini Hukumnya Enggak Cocok Hukumnya Dirubah Enggak Kita yang Harus Menyesuaikan Dengan Hukum Itu Jangan Kemudian Hukum Itu Menyesuaikan Dengan Selera Kita Jangan Mentang-mentang Ada MK Yang Bisa Mengubah Lalu Kita Kemudian Bisa Intervensi MK Mengubah Aturan Itu Menjadi Mau Kita Ini Kan Rusak Kalau Kayak Gini Apalagi Kalau Kemudian Ada Instrumen Yang Bisa Kita Pakai Untuk Mengganggu Si A Karena Kita Enggak Suka Mengganggu Si B Karena Berseberangan Dengan Kepentingan Kita Ini Yang Kemudian Membuat Rumit Sebenarnya Kalau Apa Adanya Udah Ikuti Aturan Yang Ada Ikuti Hukum Ya Pemerintah Dengan DPR Ya Sudah Jalani Kalau Mau Mengubah Nanti Ajalah Biar Nggak Makin Rumit Terus Kemudian Semua Institusi Negara Mari Bekerja Secara Profesional Untuk Negara Bukan Untuk Kelompok Tertentu Dan Tidak Usah Ikut Berkaitan Dengan Bill Price Kerja Jalankan Amanah Para Pejabat Jalankan Amanah Yang Sebaik Baiknya Begitu Luar Biasa Saya ingat Kalimatnya Timbul Tenggelam Bersama Mungkin Kepentingan Sekarang Mas Tony Ada Kepentingan Apa Ketika BNPT Tahu-tahu Setelah MK Memutuskan Tentang Daerah Pemilu Sekolah Dan Beberapa Tempat Pemerintah Bisa Kecuali Mesjid BNPT Memberikan Dialog Dalam Komisi Satu Tentang Pengontrolan Rumah Ibadah Pas Lagi Jalank Pemilu Apa Yang terjadi Sebenarnya Dan ini Uring-uringan Dari Pengurus Gereja MUI Dan Lain-lain Tentang Yang satu Ini Macam mana Mas Tony Melihatnya Yang perlu Dikontrol Itu Yang korupsi Yang perlu Dikontrol Itu Yang money Laundry Yang perlu Dikontrol Yang Dikontrol Itu Yang Menciptakan Kebeduhan Yang perlu Dikontrol Yang Dikontrol Itu Yang Narkoba Yang Segala Sesuatu Yang Mengancam Terhadap Negara Ini Merugikan Terhadap Negara Ini Itu Perlu Semakin Pengetatan Dalam Kontrol Kepada Semua Pihak Yang Bisa Memberikan Ancaman Terhadap NKI Terhadap Persatuan Tempat Ibadah Menyatukan Tempat Ibadah Menyejukkan Tempat Ibadah Membuat Orang Semakin Bermoral Tempat Ibadah Membuat Orang Semakin Hidup Religius Dan Itu Berkontribusi Cukup Besar Kepada Kenyamanan Dan Keamanan Bangsa Ini Kenapa Tempat Ibadah Itu Dikontrol Jadi Kalau Kemudian Ada Orang Pemilu Itu Tidak Menciptakan Kegaduhan Kan ada Hukum Yang Kalau Kemudian Mereka Berkonflik Ata Apa Disitulah Ada Pengadilan Ada Proses Yang Secara Prosedural Ada Di Hukum Acara Indonesia Jadi Tidak Perlu Kemudian Seperti Itu Jadi Jangan Kemudian Masyarakat Justru Memiliki Persepsi Yang Buruk Terhadap BNPT Terhadap Institusi Institusi Jadi Kembali Kepada Tugas Yang Yang Diperlukan Yang Proporsional Yang Yang Kemudian Mendapatkan Dukungan Dari Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Kira-kira Semua Institusi Tidak Usah Aneh Termasuk Institusi Departemen Agama Yang Nampaknya Mulai Mensekulerkan Nilai-nilai Agama Yang Mengatakan Di Jawa Barat Belum Lama Lalu Ini Tentang Statemennya Tentang Konten Agama Menjadi Pemecah Belah Apa yang Mas Tony Lihat Dari Sepak Terjang Menteri Yang Satu Ini Ya Jadi Memang Kita Bicara Secara Umum Semua Kementerian Artinya Ada Pihak-pihak Yang Berupaya Untuk Mengambil Momen Ikut Serta Di Dalam Politik Sederhananya Gitu Jadi Ikut Berinvestasi Ini Kita Tahu Ada Menteri-menteri Yang Lain Banyak Itu Berinvestasi Di Dunia Politik Sehingga Karena Ini kan Menjelang Karena Jabatan Menteri Secara Umum Itu kan Adalah Jabatan Hasil Investasi Kerja Politik Ya Oleh Karena Itu Jadi Hal-hal Yang Biasalah Yang Kemudian Banyak Menteri Pada Setiap Menjelang Pemilu Kemudian Membuat Investasi Investasi Tetapi Ya Bagi Menteri Yang Cerdas Membuat Investasinya Lebih Halus Membuat Investasinya Lebih Soft Membuat Investasinya Lebih Efektif Dengan Cara Gimana Ya Dia harus Berhitung Siapa Kira-kira Yang Menang Ini Gitu Jadi Beradalah Di gelombang Yang Kira-kira Akan Menang Satu Yang Kedua Datanya Juga Harus Semat Jadi Kalau Kemudian Dia Melakukan Sebuah Narasi Narasi Yang Kotrap Produktif Terhadap Calon Yang Berpotensi Menang Itu Justru Merugikan Ya Untuk Keberlanjutan Karir Mereka Bagi Menteri Itu Kan Begini Filosofi Para Menteri Itu Ya Atau Para Pejabat Yang Penting Apa Namanya Besok Siapa Kira-kira Siapa Yang Jadi Menteri Lagi Sederhananya Kan Gitu Saya Pengen Jadi Menteri Lagi Gimana Caranya Jadi Menteri Lagi Kalau Mereka Hanya Berpikir Yang Saya Harus Dipertahankan Jadi Menteri Kan Tinggal Setahun Tinggal Setahun Pecat-pecat Gak Apa-apa Tapi Besok Bisa Nama Lima Tahun Lebih Bagus Maka Harus Cermat Menurut Saya Harus Cermat Untuk Melihat Satu Menunjukkan Performance Sebagai Seorang Profesional Seorang Profesional Yang kedua Adalah Seorang Politisi Yang Membuat Yang Menarik Simpatik Terhadap Semua Lawat Semua Calon Kemudian Yang ketiga Cemat Untuk Melihat Masa Depannya Dengan Oh Kira-kira Yang Menang Siapa Jangan Mengkonfrontasi Kepada Pihak Yang Kadang-kadang Justru Karena Ketidakcermatan Kita Pihak Itulah Yang Kita Konfrontasi Sebagai Lawan Justru Berpotensi Paling Berpotensi Untuk Menang Akhirnya Menjadi Ini Menjadi Bumerang Ya Ini Berlaku Sebenarnya Akan Menjadi Filosofi Bagi Semua Semua Para Politisi Yang Pada Saat Ini Mendapatkan Jabatan-jabatan Tentu Nasya Allah Closing Statement Dari Seorang Tony Rosit Pengamatan Satu Pekan Ini Dan Kedepan Apa Yang Akan Terjadi Sehingga Tidak Menjadi Sebuah Kejutan Paling Tidak Buat Pendengar Radio Silaturahim Silahkan Mas Tony Mesti Ada Sebuah Kesadaran Bagi Masyarakat Untuk Objektif Kalau Kita Objektif Kita Tidak Akan Terkejut Jadi Kalau Hari Ini Ada Yang Katanya Ada Sekjen Parti Stres Kita Melihat Segala Sesuatu Apa Adanya Teh Adalah Teh Kopi Adalah Kopi Jangan Teh Bilang Kopi Jangan Kopi Bilang Sprite Sprite Karena Memang Informasi Kita Yang Terbatas Karena Memang Provokasi Yang Kita Berikan Lahan Di Otak Kita Atau Karena Kita Sudah Terbelenggu Oleh Ideologi Kelompok Atau Terbelenggu Oleh Kepentingan Kepentingan Kita Yang Kemudian Membuat Kita Mudah Terkejut Mudah Stres Mudah Terpinggirkan Semua Orang Asal Berbeda Kita Anggap Lawan Dan Ini Berbahaya Semua Orang Adalah Teman Meskipun Dia Berbeda Pilihan Politik Kita Oleh Karena Itu Semua Harus Kita Sapa Tanpa Harus Ada Permusuhan Merkipun Itu Berbeda Dalam Bermolitik Kalau Seperti Ini Yang Kemarin Bermusuhan Yang Kemarin Sareng Serang Kan Malu Sendiri Ternyata Pilihannya Itu Nyatu Misalnya Jadi Mari Kita Pak Iman Nulhak Ini Pendengar Kita Apa Kabar Pak Iman Nulhak Ini Iya Makanya Kita Apa Kita Mesti Serius Tapi Smart Serius Santai Tapi Smart Untuk Melihat Segala Tersuatu Yang Karena Jangan Mau Dibodoh Dibodohi Oleh Para Elit Politik Yang Kemudian Membuat Kita Makin Malu Sendiri Kalau Masih Malu Tidak Apa Yang Mengkhawatirkan Terkejut Lalu Setruk Kemudian Meninggal Kasian Makasih Mas Tony Mudah-mudahan Panjang Umur Dan Selalu Manfaat Kami Selalu Tunggu Tulisan Tulisan Mas Tony Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh